Terima kasih. Dan oknum aparat penegak hukum berakhir tanpa hasil. Apakah kekecewaan mendalam di masyarakat merupakan dampak dari kegagalan ini? Terungkap adanya dugaan keras suap sebesar 20 juta rupiah yang melibatkan 5 individu dalam pengejaran, termasuk oknum aparat penegak hukum dengan inisial A. Apakah uang tersebut benar-benar dialihkan untuk kepentingan masyarakat adat seperti anak yatim dan masjid dengan tujuan mengalihkan perhatian dari isu hukum pidana yang sebenarnya? Meskipun pihak-pihak terkait menyangkal, bukti transfer uang ini akhirnya terungkap. Apakah pengalihan ini merupakan upaya untuk mengecoh masyarakat? Kasus ini menunjukkan dugaan keras adanya upaya untuk mengecoh dengan mengalihkan uang suap ke kegiatan sosial. Apakah seharusnya uang tersebut tidak menjadi fokus perhatian aparat penegak hukum? Hukum yang berlaku menetapkan bahwa pukat harimau adalah alat tangkap ilegal dan pelanggarannya dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1,2 miliar rupiah. Apakah undang-undang terkait tindak pidana korupsi juga menetapkan hukuman pidana penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun bagi pegawai negeri yang terlibat dalam korupsi? Dugaan keras pengalihan uang ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum. Apakah benar bahwa aparat penegak hukum seharusnya menindak tegas pelanggaran hukum dan bukan membiarkan kapal pukat harimau beroperasi ilegal sambil menerima suap? Apakah pengalihan uang ke kegiatan sosial menunjukkan bahwa kasus ini seakan-akan menjadi masalah adat padahal hukum pidana Republik Indonesia menetapkan pukat harimau sebagai alat tangkap ilegal yang harus ditindak? Jika dugaan keras ini terbukti benar, apakah oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait menghadapi hukuman berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Apakah penting bagi pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam dan memastikan penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi? Apakah pengadilan akan memberikan hukuman yang sesuai untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum? Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam penegakan hukum di Indonesia untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten terlepas dari dugaan keras upaya pengalihan yang mungkin terjadi. Apakah benar adanya tekanan dari pihak tertentu yang berupaya keras mengintimidasi paksa terkait naiknya berita ini? Apakah benar bahwa ada pihak yang takut akan rusaknya sebuah institusi besar dan sedang berupaya untuk menjalankan aksi serius untuk menghalangi terbitnya berita ini? Apakah benar bahwa jurnalis media Singkil Video harus ketakutan dalam menerbitkan berita ini? Apakah jurnalis media Singkil Video sedang berupaya mengirimkan pesan tegas kepada semua pihak akan adanya tekanan yang sedang dialami oleh jurnalis? Jurnalis media Singkil Video terus lakukan upaya keras untuk konfirmasi kepada pihak terkait dan terus lakukan investigasi mendalam dengan segala keterbatasan dalam merangkai setiap informasi dari setiap narasumber di lapangan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Studi melaporkan.